Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil adim Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih Lima ulika wal khatim Lima sabaka nasiril hak bilhak wal hadih Ilan suratikal mustaqim Wala alihi wa sobihaq wa qadrihi wa middari l'adim Para sahabat semuanya dimanapun anda berada Pada kesempatan kali ini saya akan menanggapi Budaknya Wahabi Salafi yang membilang mati-matian Ustadz Syafiq Reza Basalamah Yang kemarin negara Syafiq Reza Basalamah Di Surabaya terjadi bentrokan antara banjar Dan salah satu pengurus masjid Budak Wahabi Salafi ini tidak jauh lah Tidak jauh beda dengan budaknya Habahit dan Ba'al Yang ketika sudah ditunjukkan bukti Tidak percaya Ngeyyal terus Ngeyyal terus Budak Wahabi Salafi ini mengatakan Bahwa Syafiq Reza Basalamah Ini tidak pernah mengeluarkan Statement-statement Yang mengusik Amalan Golongan lain Atau Yang dianggap intoleran Tidak pernah katanya Tidak pernah Bahkan Budak Wahabi Salafi ini Mengatakan Ceramahnya Syafiq Reza Basalamah Isinya itu selalu Menenteramkan hati Maka Ini harus Saya tanggapi Dan nanti akan saya tunjukkan Bukti-buktinya Akan tetapi Tidak berbentuk video Karena Saya tahu betul Ketika videonya Wahabi Salafi itu Saya tampilkan Pasti mereka Men-take down Channel saya Mirip dengan Klan Ba'ali Ketika saya Menanggapi Klan Ba'ali Saya tampilkan videonya Channel saya Didaktur Begitu juga Wahabi Salafi Didaktur Saya berkali-kali Merasakannya Makanya Akan saya tampilkan Bukti Tolonglah Anda Ya Budak Wahabi Salafi Men-searching Di Google Ya Syafiq Reza Basalamah Ini mengatakan Seperti ini Syafiq Reza Basalamah Ini pernah mengatakan Bahwa Dikir Dengan suara Keras Setelah Solat Jamaah Ini seperti Nyanyi Rami-rami Nah ini kan Kurang ajar Kalau gak percaya Searching Di Google Ya Searching Nah Mengusik Atau Yang diriwayatkan Yang diriwayatkan oleh Imam Muslim Yang mana hadis itu Menunjukkan Kebulian Dikir Berjamaah Dengan suara Berjamaah dengan suara keras Bismillahirrohmanirrohim An-Abi Hurairata Diriwayatkan oleh suara keras Diriwayatkan oleh suara keras Diriwayatkan oleh suara keras Bahwasannya Nabi Muhammad Sallallahu Alihi Wasallam Ini pernah mengatakan Tidaklah berkumpul Suatu kaum Sambil Berdikir Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kecuali Malaikat Ini Mengelilinginya Dan Mereka Ya Ya Kaum yang berdikir Bersama-sama Ini juga Diselimuti Rahmat Dan Mereka Akan diturunkan Ketenangan Hati Tidak cukup Disitu Wa ta'ala Ruhumullahu Fiman Aindahu Dan Allah Memuji Atau Menyebut Mereka Menyebut Mereka Disini Adalah Memuji Dan Allah Memuji Mereka Dihadapan Makhluk Yang ada Disisinya Nah Hatis Ini Sebagai Dalil Bahwa Boleh Dikir Secara Berjamaah Makanya Ya Ibnu Hajar Al-Azkolahni Ketika Menjelaskan Menanggapi Hadis Yang saya Sampaikan Tadi Ibnu Hajar Al-Azkolahni Imam Ibnu Hajar Al-Azkolahni Mengatakan Wafiyi Dalilun Ala Jawajil Jari Bivikri Akibat Solati Hadis Ini Hadis Yang sudah Saya Bacakan Kata Ibnu Hajar Al-Azkolahni Adalah Sebagai Dalil Kebuli Yang Dikir Dengan Suara Keras Setelah Solat Lima Waktu Jelas Kalau Masih Nyaya Anda Budak Budak Wahhabi Salafi Kalau Masih Nyaya Itu kan Sifatnya Umum Hadis Sifatnya Umum Berarti Dikir Setelah Solat Tidak Masuk Oke Akan Saya Sebutkan Atau Bacakan Sebuah Hadis Yang Sohe Bahkan Ini Juga Diriwayatkan Oleh Imam Bukhari Dan Imam Muslim Yang Diriwayatkan Dari Ibnu Abbas Ami Ibni Abbas Zimkola An Narof Assawti Bidikri Hina Yang Sorifu An Nasuh Min Armat Batikana Ala Ahdin Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Rawahul Bukhari Wa Muslim Diriwayatkan Dari Ibnu Abbas Bahwasannya Beliau Pernah Mengatakan Bahwasannya Mengeraskan Suara Dikir Ketika Orang-orang Selesai Solat Lima Waktu Itu Ada Sejak Zaman Nabi Muhammad Sallallahu Sallallahu Alayhi Wasallam Karena Ala Ahdin Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Artinya Apa Artinya Kalau Berpikir Secara Keras Berjamaat Dengan Apa Setelah Solat Lima Waktu Ini Sudah Ada Sejak Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Berarti Sahabat Juga Melakukannya Berarti Ada Contoh Dari Nabi Juga Ada Contoh Dari Sahabat Begitu Makanya Saya Sarankan Untuk Budak Wahabi Salafi Kalau Dalam Memahami Al-Quran Dan Hadis Itu Jangan Secara Kontekstual Apa Jangan Secara Tekstual Saja Harus Disertai Dengan Kontekstual Bila Tidak Salah Paham Begitu Dinarar Akanya Dinarar Begitu Loh Ini Sudah Jelas Karena Ala Ahlin Nabi Sallallahu Alih Wasallam Jadi Dikir Setelah Solat Lima Waktu Dengan Suara Keras Itu Sudah Ada Sejak Zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Kalau Kurang Jelas Dalilnya Kurang Banyak Dalilnya Akan Saya Beri Dalil Satu Kali Saja Dan Hadis Diriwayatkan Diriwayatkan oleh Imam Muslim Dan Imam Bukhari Bismillahirrahmanirrahim Diriwayatkan oleh Diriwayatkan oleh Ibn Abbas Rasulullah R.A.W. R.A.W. Liau Pernah Mengatakan Saya Pernah Ya Atau Aku Pernah Mengetahui Selesainya Solat Nabi Sallallahu Alih Wasallam Dengan Bacaan Takbir Lah Bacaan Takbir Ini Kan Dikir Kalau Diketahui Berarti Suara Dikir Nabi Yang Membaca Takbir Itu Keras Begitu Nalar Otaknya Dipakai Seandainya Nabi Itu Memelankannya Gak Keras Ya Gak 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 Bisa Diketahui Sama Gak Dengar Tahu Dari Mana Dengar Dari Mana Kan Begitu Berarti Suara Dikir Takbir Nabi Itu Keras Bisa Didengar Sehingga Ibnu Abbas Ini Mengetahui Oh Nabi Setelah Sholat Itu Baca Dikir Takbir Kan Begitu Coba Kalau Tidak Percaya Sholat Jamaah Dengan Teman Kamu Setelah Sholat Diam Aja Diam Diam Dikir Naliri Tidak Terdengar Tahu Tidak Inti Teman Kamu Itu Dikir Apa Tidak Tapi Kalau Dengan Suara Keras Ya Secara Tidak Langsung Tahu Terdengar Begitu Itu Saja Yang Bisa Saya Sampaikan Hidayah Memang Berasal Dari Allah Subhanahu Ta'ala Akan Tetapi Kita Sebagai Sesama Muslim Ketika Ada Saudara Kita Yang Melenceng Dari Ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alih Wa Sallam Maka Kita Berkewajiban Untuk Mengingatkannya Masalah Mau Tidak Mau Itu Bukan Urusan Yang Mengingatkan Tapi Itu Urusan Allah Subhanahu Ta'ala Dari Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh